Halo semua selamat datang kembali di channel ini Alat tester elektronika sangat dibutuhkan oleh teknisi elektronika baik junior ataupun senior dan semua para pecinta dunia elektronika Dan ternyata HP Androidmu bisa dijadikan alat tester ini Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan tester ini Namun sebelum dilanjut jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Untuk langkah pertama siapkan headset bekas Namun kali ini saya menggunakan headset yang masih berfungsi Demi kalian semua ya Kemudian handset tersebut kita potong menggunakan alat potong Bisa menggunakan alat pemotong kuku, gunting, ataupun cutter Untuk warna dari kabel handset biasa ada empat Yang berdiri dari empat ya Warnanya itu merah, kuning, kemudian yang dua itu adalah biru Sebelum disambung Kita bakar dulu supaya lapisannya itu terkelupas Dan nanti untuk yang warna biru itu ada dua ya Yang biru itu digabung dengan yang merah Dan yang biru satunya lagi digabung dengan yang warna kuning Dan ini harus dilakukan Karena jika tidak dilakukan maka tester ini tidak akan berfungsi Baik untuk langkah selanjutnya kita colokkan jacknya Disini saya menggunakan penjepit aki kecil ya Namun untuk kalian bisa juga menggunakan kabel biasa Untuk yang merah itu plus Dan yang hitam adalah min Namun boleh juga dibolak-balik Selanjutnya ayo kita tes alat tester ini Yang pertama untuk mengetes resistor Langsung kita tempelkan saja Untuk apa itu namanya Kalau di avometer namanya probu ya Probu hitam Ke ujung resistor Dan yang merah ke ujung resistor Kalau pun hitam berarti resistor tersebut Masih ada kontinitas Masih dalam kondisi baik Kemudian untuk mengukur dioda Untuk yang merah itu di plus Yang hitam itu di min dioda Dan hasilnya itu berbunyi date Berarti dioda tersebut masih bagus Dan kemudian untuk mengukur trafo mini Langsung ditempelkan saja Kalau pun hitam berarti trafo tersebut masih terhubung Dan selanjutnya kita coba untuk mengukur kabel ya Apakah kabel tersebut putus atau tidak Kita langsung tempel saja Probu tersebut atau pojepit tersebut Kemudian kita tes Kalau bunyi date Berarti kabel tersebut masih terhubung dengan baik Kemudian untuk aplikasinya Bisa kalian download di playstore Kalian searching saja Tester elektronika Kemudian ada community tester Kalian buka kemudian install Baik terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini